Kejelakan lalu intes menjawabkan seorang mahasiswa Unima Tondano kritis tujuh hari hingga meninggal dunia. Kejadian ini diduga melibatkan oknum anggota polisi di Tomohon berpangkat beribda. Kejadian ini terjadi pada selasa 2 April 2024, di mana korban adalah Guntur Abbas, seorang mahasiswa perguruan tinggi Unima Tondano. Kejelakan terjadi di ruas jalan kota Tomohon. Diketahui sebelumnya, keluarga korban menyampaikan sempat kewalahan mendapatkan informasi kepastian hukum di Pol Restomohon. Menanggapi kejadian ini, Kapolda Selut Irjen Pol Yudiawan langsung mendatangi keluarga korban di Kelurahan Singkil Manado. Jadi kalau dari kami, sebetulnya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Kapolda Siyoesu Utara. Ini bentuk simpatik dari Kapolda untuk keluarga. Dan kami sangat berterima kasih. Tadi juga, Kapolda telah berjanji bahwa tersangka atau diluga berlaku ini akan diproses secara terbuka dan transparan. Dan secepatnya, apabila ini sudah terbuka secara luas, untuk bukti-bukti dan lain sebagainya sudah lengkap, maka akan diproses secara hukum. Dan keluarga mendapatkan keadilan. Pada keluarga, Kapolda menjelaskan bahwa proses hukum tetap berlaku bagi oknum polisi yang terlibat. Kecelakaan disini rata-rata mampu. Pihak kepolisian menyampaikan tidak kemampuan. Pihak ada pembiaran terkait kasus ini dan berproses secara hukum. Pihak Polda Selud juga turut menyampaikan rasa bela sungkawa atas peristiwa ini. Dalam pertemuan ini, warga sempat menolak bantuan yang diserahkan pihak Polres Temohol.